Calon Gubernur Bengkulu nomor urut 1 Helmi Hassan mencoblos di TPS 1 Kelurahan Sidomulyo didampingi istri pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Iya, sementara itu calon wakil Gubernur nomor urut 2 Meriani mencoblos didampingi dengan sang anak yang juga merupakan anggota DPD RI Elisa Hermesari pada jam yang sama. Helmi Hassan didampingi sang istri dan juga tim pemenangan melakukan pencoblosan di TPS 1 Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu. Calon Gubernur nomor urut 1 ini tiba sekirap pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat dan langsung menuju panitia dan melakukan pencoblosan di TPS tersebut. Selain Helmi Hassan, calon wakil Gubernur nomor urut 2 Meriani juga melakukan pencoblosan di Kota Bengkulu Meriani didampingi anaknya Elisa Hermesari yang juga merupakan anggota DPD RI. Pasca pencoblosan, keduanya optimis meraih suara terbanyak dan dapat memenangkan pilkada. Namun mereka tetap mendukung siapapun yang dapat memenangkan pilkada merupakan hasil murni pilihan rakyat. Sama Mbak Dewi Boryadi tadi sudah menunaikan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yaitu melakukan pemilihan untuk gubernur dan untuk wali kota penggulu ke depan insya Allah. Dan Alhamdulillah kita lihat suasananya luar biasa, antusias masyarakat begitu pemilih. Itu beda daripada tahun yang lalu. Lalu saya yakin partisipasi masyarakat akan lebih baik untuk perol yang sekarang. Dan disini kita sangat menghargai apapun hasil dari pemilihan ini. Itu kita namanya ini adalah pilihan masyarakat. Pilihan masyarakat punggung. Ya tepatut kita hargai. Kemudian pilihan masyarakat punggung ini pasti yang terbaik. Selain itu juga, kedua paslan ini optimis tingkat partisipasi pemilih masyarakat meningkat dibandingkan pada pemilu sebelumnya. Lu Ciamayang Sari, TVRI Bengkulu, melaporkan.